Intro Oke guys, balik lagi ke konten Magic Chess ya Bersama Bas Clemens Jadi disini gue akan menggunakan meta yang mungkin kalian jarang liat ya Karena kemarin disini gue baru menemukan meta ini di turnamen Dan kemarin di round kedua guys ya Gue tuh mencoba untuk bermain agak sedikit late game ya Gue coba main Dragon Tapi sebelum jadi ya, ternyata gue terkeceret ya sama meta ini Dan ini untuk meta turnamen sih menurut gue merupakan pilihan yang lumayan bagus sih Karena sekarang kalau turnamen-turnamen itu mereka pada rebutan main Dragon Kalau nggak biasanya Assassin ya Jadi disini gue bakal tunjukin sedikit permainan yang agak sedikit fleksibel Tentunya dengan menggunakan Commander Remy disini Remy-nya Remy yang ketiga ya Jadi disini efeknya adalah kalian tuh sacrifice ya Memberikan 5 HP kalian untuk ditukarkan sama 3 gold coin Jadi itu gunanya tuh buat di awal-awal buat kalian dapetin gacha yang lebih cepet Jadi kalau misalkan sama-sama main Assassin nih Satunya pake Eva, yang satunya pake Remy Itu pasti yang pake Remy bisa ngeroll duluan, bisa dapetin hero-heronya duluan Jadi itu kayak salah satu keuntungannya Dan disini gue akan pake Remy karena combo gue ini pada akhirnya nggak ada combo yang 6 Jadi gue percuma kalau pake Eva yang toughness juga percuma Jadi gue lebih memilih menggunakan Remy disini ya Supaya gue bisa ngedapetin gold lebih cepet Dan di awal-awal seperti biasa ya Kalau misalkan di mode-mode turnamen Biasanya kadang-kadang gue lebih suka Untuk ngambil hero-hero yang agak sedikit kuat di early game Supaya kita tuh nggak apa ya Kalau misalkan kalian ngalah-ngalah gitu ya Boleh juga misalkan kalian mau ngambil fight box pertama kan ngalah-ngalah Tapi menurut gue tuh bakal Agak apa ya Ngeri-ngeri sedap gitu Kalau di turnamen tuh terkeceret duluan tuh Tusun tuh agak sedikit ngeri ya Jadi gue lebih prefer untuk kayak agak sedikit menang Ya di awal-awal Kalau kalah pun jangan banyak-banyak Dan disini gue akan menggunakan Rafaela ya Rafaela level 2 di round ke-2 Apa round ke-3 ini bener-bener kuat banget Dan gue langsung naikin slot aja Ya dan disitu gue dapet 19 coin Karena gue yakin disini juga gamenya bakal menang ya Gue bakal menang 19 bakal jadi 20 Tapi tuh kayaknya gue udah jual ya Gue udah jual Jadi ya pokoknya gitu lah guys Kalau misalkan kalian udah yakin menang 19 coin pun juga nggak masalah Dan disini ya dengan menggunakan Remy ini Kalian wajib lah ya Di round ke-3, round ke-4 Coin kalian tuh udah 20 Maksimalin interest kalian Jadi disini kita awal-awal ambil ya Hero-hero kuat di awal Kayak Chou, ya Masha Itu bener-bener kayak hero-hero yang kuat menurut gue Kalau misalkan kalian main summoner Pilihannya Zasdigi juga enak ya Misalkan Zasdigi, Chou Itu kayak 3 hero yang menurut gue Selain kalian kuat Kalian juga dapetin tambahan gold gitu ya Dan disini bakal ngambil helm aja guys Karena dengan combo seperti ini Kalian menurut gue cukup menarik juga Sama kayak dragon Kalau kalian main dragon itu kan item apapun berguna ya Mau item defensive berguna Mau item physical guna Mau item magic juga guna Ini sama juga guys ya Kombo ini juga menurut gue Kombo yang sangat fleksibel Jadi apa aja tuh guna Nah disini Alice ada 3 ya Gue udah tertarik banget nih ngambil Alice nih Tapi gue kayaknya pengen stick to the plan aja Soalnya ntar kalau udah dapet Alice kayak Hmm sayang gitu ya Sebetulnya bisa aja nih kalian Kalau mau ambil ya Kan kayak itu kan harganya 9 tuh ya Alice 3 biji Tapi itu bakal kuat banget buat Nebein di early game kayak gini Kalau itu kalian main magic itu Gue pasti seneng banget tuh Dapetin Alice kayak gitu guys Dan kita lihat situ Chou, Kufra, gebuk-gebukin ya Ini lawan assassin guys Assassinnya bakal susah banget Buat ngebunuh Masha Terus kalian lihat Kufra-nya darahnya nambah terus Terus setiap kali pukul-pukulan Juga mereka tuh selalu terkena efek mini-mini stone ya Dari combo wrestler disini Gue lihat ya Coba bunuh darahnya nambah lagi Trot, trot, trot Mati ya Jadi disini kita masih menjaga Wind strike kita Kita udah pencet reminya nih skillnya 2 kali guys Jadi kita bisa dibilang tuh wind strike terus Udah keluar api-api 5 round wind strike Di awal Emang tujuannya dengan permainan combo kayak gini Kalian main wind strike terus ya Kalau bisa ya Kalau bisa jangan putus Zaz sama Digi Suatu combo disini Gue bakal jual aja Kufra-nya ya Karena emang disini 2 wrestler aja cukup Kalau gue gak pengen Sampai 4 wrestler Kalau misalkan memungkinkan Ya kalian pake 4 wrestler gak apa-apa Cuma disini gue lebih memilih Untuk masukin 5 ya guys ya Ini gue bisa nambah slot juga sebenernya Tapi gue masih bersabar Dan disini hero-hero yang menurut gue penting juga Buat di awal adalah Vale dan Valir ya Vale dan Valir penting banget Karena kita pengen mainin 4 western desert di akhirnya Jadi ntar kombo akhirnya nih 4 summoner 4 western desert 3 guardian Sama 2 elementalis Jadi kayak kalian pastiin Balik lagi kalau main elementalis Pastiin semua hero kalian tuh bintang 2 semua Supaya ntar ada yang ke upgrade ke level 3 gitu guys ya Disini kita masih wind strike ya Sudah 6 wind strike Kalau gak salah masih Kalian dapet 7 wind strike nih Dari ini juga Dapet dari mana Lawan jungle monster Disini gue udah mikir buat jual Rafaela Tapi masih sayang banget dia level 2 Aduh Masya nya jadi lagi kan Jadi serba enak gitu Gue bakal Rafaela bakal gue pinggirin Bakal masukin Valir dan Vale Karena disini gue juga Duitnya lumayan banyak ya Buat ngeriset-riset Disitu Valirnya sudah Eh Valirnya sudah level 2 Jadi disini gue bakal dapet Satu tambahan level Bisa ke Digi Bisa ke Valir Bisa ke Zaz ya Dan ini udah cukup banget menurut gue ya Masya 2 Chou 2 Firefail Terus ada summoner juga Menurut gue untuk sekarang Udah cukup strong banget ya Dan ntar Jadi kita bisa nabung buat ke late game Terus mikirin gimana setting Buat ke depannya di mid game Ya juga Dan kita dapet tambahan duit terus Itu ya Kita kuat Kita dapet tambahan duit Terus kita dapet tambahan level buat monster Kayak ini udah Enak banget kayak gini guys ya Saya level 2 Diginya disini masih belum ya Kita bakal reset Dapetin Chou disitu ya Siapa tau kan Chou nya bisa menang 3 Sun disini tentunya bakal menjadi suatu Yang wajib juga Ya cari Pokoknya awal-awal tuh ya Digi Zaz Sun Vexana Itu kayak udah penting banget Karena itu dengan 4 itu kalian bisa ngedapetin Lord yang lumayan keras banget Ya apalagi kalo kalian Ngelawan hero-hero yang Apa ya Bisa dibilang kayak Nih yang komposisinya kayak gini ya Kayak komposisinya main WM Itu kayak mereka bakal susah banget ya Atau Apa? Ngebunuh kalian tuh kayak Setengah mati gitu ya Karena Chou nya keras Masya nya keras Ada 2 creep yang keluar dari summoner Terus ini Zaz nya bikin anaknya banyak banget Dan kalo misalkan main summoner Menurut gue Dapetin golden stuff itu juga lumayan penting ya buat Zaz Karena dengan dia attack speednya cepet banget itu Bikin anaknya makin lama makin cepet makin cepet Dan Kalo kalian menang Posisi anak Zaz nya banyak Itu musuhnya bakal tercatch rate Banyak banget ya Dan bisa bikin orang tusuk Mungkin kalo di mode biasa ya Orang kayak mainnya lebih beragam Lebih main Kayak ada yang main 6 MM Ada yang main 6 World Master Ada yang main mungkin Apa? Celestial gitu ya Tapi kalo di turnamen itu kan Karena orang-orang tuh rebut-rebutan itu di area-area situ aja ya Rebut-rebutan tuh kalo gak dragon Assassin Jadi menurut gue Strategi ini menurut gue bisa jalan Gara-gara itu guys ya Gara-gara mereka tuh rebutan dragon semua Rebutan yang namanya cangk Terus rebutan-rebutan si Esmeralda ya Rebut-rebutan magic Jadi ini kayak Masha Si gue gak bakal pake nanti Cuman kan kayak disini Vexana soon Oke mungkin rebut-rebutan Tapi fail kan gak rebut-rebutan Zaz juga Mungkin agak sedikit jarang rebut-rebutan Kecuali orang yang main dragonnya Dragon sama 4 Summoner ya Dan disini gue masih win streak terus guys Belum pernah kalah Sekalipun Masih berapi-api Si dog noob killer tuh juga udah berapi-api guys ya Dan itu semua darah gue tinggal 85 Bukan karena gue kalah Tapi karena gue pencet Udah remi 3 kali Dan disini kayaknya gue udah Berniat pencet lagi ya Jadi sudah 4 kali gue pencet remi Totalnya 20 darah ya Kita kurang Masih mencoba untuk mencari Hero-hero yang kita butuhkan disini Akai Disini buat tabungan masa depan Karena Menurut gue Combo ini bakal komplit Kalau kalian bisa dapetin Kan kalian pake ini ya Pake Sun Pake Akai Terus kalian bisa dapetin 1 biji dragon Buat kasih ke Vexana nantinya Itu bakal Lebih enak lagi Kalau kalian dapet Biji dragon ya Kalau gak dapet ya Susah juga Disini kita bakal Melawan hero-hero bug Dan ini akan menjadi Sepertinya kekalahan pertama kita ya Karena emang Main gatot bug itu enak Kita kan Posisinya ini kan adalah Menggunakan Hero-heronya banyak ya Kayak bikin anak Terus Zase juga bikin banyak-banyak Johnny Jadi kalau misalkan ketemu Batok Batok Gatot bug kayak gini ya Mereka terlalu enak Tapi kan masalahnya Di dalam turnamen Kan gak boleh nih ya Kalian pake gatot Dikasih concentrate kayak gini Jadi itu dia alasan Kenapa Menurut gue meta ini Juga lumayan kuat Di turnamen Karena gatot bug Gak bekerja Terus kagura bug Juga gak bekerja Jadi dengan main Rame-rame kayak gini Menurut gue Kalian bisa kuat di awal Terus bisa gak Tusunin orang Terus Flexible juga ya Kalian bisa mainin Masha dulu awal-awal Bisa bahkan Kalau kalian mau main Targemen awal-awal Juga masih bisa ya Jadi Pertanya ada Summoner 2 Terus mau dicampur targemen Mau dicampur elementalis Mau dicampur apa Di awal-awal Yang penting kuat aja gitu Di awal-awal Terus ntar pelan-pelan Baru kalian mundurin Mundurin Kayak disini kan Cow Gue udah keluarin Mencoba untuk mencari Hero-hero yang Sesungguhnya Bakal gue pake Akai disini Salah satunya Tapi disini Gue bisa masukin Akai Ganti Masha Tapi gue tetep Milih Masha disini Karena emang Masha bakal Memberikan efek yang lebih kuat Satu dia bisa Gebukin Lebih sakit Nah dan disini Akai belum memberikan Kombo apa-apa Kecuali kalau misalkan disini Eh gue udah dapet Biji Dragon nih Fexananya gue masukin Dragon Itu Akai nya bakal berguna Tapi kalau untuk sementara Belum ada Biji Dragon Kenapa gue harus masukin ke Akai kan Disini gue punya Item attack juga Dikasih ke Masha Bakal lumayan banget Untuk menghentikan Regenerasi nih ya Dari Cang Dari siapa namanya Esmeralda nya juga Dan Kita lihat disini Fexananya bakal Menyelamatkan hari-hari gue Banyak banget guys ya Karena dia bikin bayangan terus Fexananya itu sebetulnya kayak Bagus ya Digebukin satu orang Supaya dia tuh Dapetin Apa Mananya lebih gampang Cuman jangan digebukin Rame-rame juga Sebentar mati duluan Jadi kayak gue sih Lebih suka Kayak ada satu orang aja Nyamperin Fexananya Yang gebukannya gak terlalu sakit Sebenernya Disini kita bakal masukin Akai Udah ada 4 Summoner Ya Masih 2 Western Desert Kita jadi masih cari Disini yang kita cari ya Mino Dan juga Cloud Dan Bagusnya lagi Kombo ini Full kombonya itu gak 10 hero 9 hero aja guys Jadi disini gue bakal buang Masha Masukin Mino Masukin Cloud Damage magicnya Bakal ada dari Valir Dari Mino Kalian boleh masukin ke antara 2 itu Kalo kalian dapetin attack speed Dapetin biji dragon Bisa masukin ke Fexana Dapetin item attack lainnya Bisa masukin ke Cloud Jadi Kalian tuh Dapetin barang apapun Istilahnya dengan combo ini Bakal Guna banget Kita liat disitu ya Rame banget kita ke bantai 21 ya darahnya ya Ini bakal hilang nih Corot 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 Iya loh Masih bisa ulti sekali lagi Pret Nah kan 25 Sekali kena Dor Mati Orang yang kayak lagi nabung-nabung Pengen kayak main Apa Main dragon Nabung-nabung pengen 6 dragon Nabung-nabung pengen Nge-refresh yang banyak Ya tiba-tiba Nge-refresh yang banyak Kalian bisa langsung bunuh dia Disini gue dapetin Minonya Ya masih cari Cloudnya guys ya Karena disini kalo gue masukin Mino Sebetulnya gue udah bisa jadiin Tiga guardian Tapi gue masih Menunggu-nunggu aja Dan disini gue bakal lepasin Masya nya ya Dapet tiga guardian Lumayan banget Gue bakal kasih helmnya Peksana nya bakal gue kasih Tetep buku guys ya Karena Bayangan Peksana emang di awal tuh Bakal nyebelin banget sih Nanti kalo misalkan udah di mid game Kalian pengen kayak Nge-clearing musuhnya Bakal lebih cepet Kalian bisa pindahin bukunya Juga ke Mino Jadi makanya kayak banyak banget fungsinya Disini gue bakal ambil dragonnya Tentunya bakal gue masukin Ke Peksana ya Udah ada Akai Peksana sama Sun Ya tiga Dragon Walaupun kayak gak selengkap Enem dragon Kalo misalkan ada musuh yang mati Atau bayangan Sun yang mati Itu semuanya dapet arwah Tapi ya bagus juga guys ya Tiga dragon Kalian dapetin Banyak hero Mati-mati-mati Sebagian bakal masuk ke Peksana Paling gak Buat nambahin shield Nambahin attack speed Dari seorang Peksana juga Valirnya disitu Kita bakal jadiin level 2 Tinggal Sun Dan juga ini Dan gue lebih memilih Daripada guardian disini ya Gue bakal milih Untuk jadiin 4 western desertnya dulu Disini agak Gue agak telat ya Agak telat nih ganti-ganti Makanya cloudnya berada di depan banget Itu salah Mestinya Mendingnya tarok Sun juga Dan cloudnya gue kasih sepatu Ini ya Sepatu mana guys ya Buat biar Ultinya cepet Dapet tambahan damage juga Dari cloud Areanya Kalian liat sisanya masih banyak banget Mino nya level 2 Dar 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 Mental Kena berapa 25 Jadi rata-rata bisa gue bilang Setiap kali menang itu Dapet 25 damage 25 damage 25 damage Dan disini baru kalah berapa kali sih gue Baru kalah sekali Kalau gak salah ya Tadi ya Ketemu Si Antasena ya Bug gatot ya tuh Guys Nambilin banget Jadi Kita bakal Ngumpulin duit disini Dan naikin Ini ya Naikin Apa namanya Slotnya Karena Yaudah Gue bakal nabungnya di air-air aja Karena gue sekarang masih Yaudah Kita kan lanjutin nih Udah win streak Win streak Jadi kalau kalian win streak Kalian menurut gue Duitnya kalian habisin Kalau untuk memastikan kemenangan kalian Bagi win streak yang gak putus Itu menurut gue bagus Karena win streak itu kan Kalau gak salah goldnya plus 3 ya Sama aja kayak kalian nabung 20 coin itu Plusnya 4 Jadi mendingin kalian Mastiin win streak kalian Ya Dapetin 3 terus guys Jadi terus kalian bisa nabung lagi Bisa nabung lagi Daripada kalian sayang-sayang Terus kalian win streaknya putus gitu ya Kita lihat disini Damagenya Terbesar dari Vexana Kedua Dari cloud Yang pake itemnya Itu sebenernya cuma 1 guys Jadi kalau misalkan kalian bisa dapetin cloud Bisa dapetin DHS Bisa dapetin Siapa namanya Rose gold meteor ya Buat bertahan Soalnya kan dia bakal maju ke depan Itu juga bakal Bagus banget Apalagi kalau misalkan Cloudnya pas ulti Terus minonya ulti juga Itu kayak dalem banget Damagenya Minonya bakal kita naikin juga Levelnya disini Dan disini Gue sebetulnya Nanti bakal agak sedikit Gue pencar sih ya Karena kalau Gatot itu kan Lompat ke tengah-tengah Itu kan kenanya Rame-rame gitu kan Itu gue gak pengen terjadi Makanya nanti mungkin Agak sedikit di live game Gue bakal agak sebar-sebar sedikit Supaya Vexananya Paling gak tuh gak kena Soalnya disini Menurut gue Vexana salah satu kunci rahasia juga Dengan combo seperti ini Kayak kalian main Dragon Vexana pake Buletan Crystal Dragon Itu juga Menurut gue Salah satu kriteria yang penting banget Buat kalian menangin game Kita liat ya Gatotnya tuh ya Gatotnya di ulti Kita liat Masih sempet ulti lagi Darahnya penuh lagi Emang an*** Itu Bak Gatot itu bener-bener Apa ya Hero yang nyebelin banget Menurut gue Itu mesti tuh udah rata Dari tadi nih guys ya Kalau Gatotnya udah mati Kalian liat ya Bayangan Gatot gue Berapa banyak Itu mesti ya Udah menang Dan Gara-gara bug Gatot kayak gini Gue harus merubah formasi gue Kalau misalkan kalian di turnamen Kalian tempelin aja kayak gue sekarang Sembilan kotak Di sudut Itu udah totally Bagus banget ya Tapi karena ada bug Gatot kayak gini Ini memaksa gue untuk Agak sedikit nyebarin guys ya Kalau misalkan kalian maksain Gak apa Mempel disitu Itu bakal agak sedikit sulit Disini gue bakal ngambil slot aja Karena mau gimana pun ya guys ya Dengan tambahan satu hero Di late game itu Menurut gue Lebih bagus deh Daripada kalian ngambalin Kayak barang-barangnya Gak penting Kecuali kalian Bisa dapetin Item-item yang kalian butuhin Misalkan kalian butuh banget nih Buku nih ya Kalian ambil buku bagus Tapi selain itu Menurut gue Lebih baik kalian ngambil slot sih Kalau misalkan sudah Masuk ke Mid game Late game gitu ya Karena itu bakal lebih bagus Kecuali Kecuali ya Kecuali ada item yang kalian pengen banget Buat dapet Disini gue liat ya Minonya bakal gue taruh Tengah-tengah Dia pake Pake apa tuh ya Pake helm kayaknya Kalau gak salah Terus gue mencoba untuk Agak sedikit ngerapetin Hero-heronya di kanan Supaya Vexana sama Cloudnya disini bebas Disini Cloudnya Perlu dicatat Baru level 1 juga Itu level 2 Karena dapet Elementalis Kalau gak salah Kita liat Vexana disini malah kena Assassin Kadang-kadang Kalau lawannya masih banyak Itu serba salah Kalau kalian ngumpetin di ujung Kena Gatot Kalau kalian ngumpetin di ujung Sendiri yang kena Assassin Jadi Disini Gatotnya sudah mulai Ini guys ya Disini Gatotnya gak pake book Si Dogmoop Killer Karena yang pake book ini Si Antasena Jadi disini dengan Apa ya Penempatan yang tepat Kalian bisa lah Ngalahin Gatot bug Ini Jadi kalau ditanya ya Gatot bug sama Kagura bug Itu lebih nyebelin mana Menurut gue lebih nyebelin Kagura sih Terutama kalau kalian menggunakan Hero-hero yang melee guys ya Kalau pake hero-hero melee Menurut gue nyusahin banget Tapi kalau kalian pake hero range Itu menurut gue Gak masalah sih Buat ngelawan Kayak gitu lah Dan disini kita mendapatkan Complete ya Semuanya bintang 2 Gak ada yang bintang 3 satupun ya Gak apa-apa Tapi kita bakal mendapatkan Satu elementalis ya Yang bakal Merubah satu hero kita Menjadi bintang 3 Dan kali ini Gue akan mendapatkan Bintang 3 Valir Disini ya Bintang 3 Valir Kita liat langsung di uti Mino Bakal disembur Bentar lagi Kurang ada rasa Kurang ada rasa sebenarnya Kita liat cloudnya berada di depan Nah disini Bakal DC bentar nih Tabelnya guys Masih bertahan disini guys Kita liat disitu Zaz bikin anak yang banyak Terus disebelah kiri juga Vexananya bikin anak yang banyak Dan sekali terkecret Langsung hilang Begitu saja Ya kombonya ini lengkapnya kayak gitu guys Kalau kalian mau liat ya Boleh di print screen Elementalis 2 4 Western Desert 2 Erudicio 3 Dragon 3 Guardian Sama 4 Summoner ya Ini kayak Kombo-kombo yang Apa ya Bisa dibilang Lumayan kuat Terus di turnamen Bisa kuat di awal Gak rebut-rebutan juga Sama orang-orang yang bermain dragon Paling ya rebut-rebutannya ya Itu sih Vexana Sun Itu emang pasti Rebut-rebutan Memain apa juga Terus kalau si Valir sama Valnya Paling rebut-rebutan sama Magic Magic emang kuat ya Magic Magic ini emang kuat Kalian jangan salah pikir Buat di turnamen Magic itu kuat banget guys Tapi menurut gue Early-nya itu Kadang-kadang Itu bisa kebantai Kalau kalian gak dapetin Hero yang sesuai Tapi dengan cara seperti ini Menurut gue Bakal lebih aman sih Kalau misalkan kalian Anda ya Pagi-pagi ngambil Valir-Vale Terus kalau kalian Tiba-tiba dapetin Hero-hero magicnya banyak Kalian bisa aja Bisa aja kalian geser Bisa kalian geser Berubah jadi magic Kalau misalkan kalian dapetin apa Kalian bisa berubah jadi dragon juga Jadi kayak menurut gue Dengan ngambil hero-hero Seperti ini di awal Itu bisa Potensinya bisa kemana-mana aja Kalian ambil Disini kita bakal masukin Dragonnya kayaknya Satu lagi ya Gue dapet biji dragon lagi Gue pengen masukin ke Mino Kalau enggak ke cloud Sebenernya Cuma masih bingung Gimana cara ngatur barangnya Karena disitu gue udah dapetin Dua item lagi Tambahan buat cloudnya Kita lihat disitu Zazenya taruh belakang Supaya assassinnya Gak bakal langsung ke Seorang peksana Ini pake bug lagi ya Sekarang putih Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Disini Gatotnya bakal mati Digebuk sama Gatot sendiri Kita liat Vexana darahnya masih banyak Disitu dengan talent dragon tentunya Bakal mencoba untuk copy-copy hero disini guys Liat ya Itu tinggal Vexana doang sama satu Johnny guys Bisa mengalahkan dan mengembalikan keadaan Antasenanya disini bakal dikita catcher Tinggal 2 guys ya Sama-sama tinggal 2 disini Dan kita bakal mencoba untuk mencari Sebetulnya gue pengen ganti ini ke Vexana lagi guys ya Kalau misalkan gue punya 2 Vexana bintang 2 Pake dragon itu bakal enak Disini kenapa alesannya gue gak Ganti diginya sama Vexana bintang 1 aja Ya karena satu alesannya Karena gue butuh elementalisnya ini Buat dapetin 1 bintang 3 guys ya Disini sebetulnya gue pengen banget masukin Vexana lagi Kasih biji dragon Cuman karena emang belum waktunya ya Dan belum ada yang bisa level 2 lagi Gue lebih pilih masukin digi level 2 Supaya ada 1 hero gue yang bisa berkembang ke level 3 Dan disini kita liat yang level 3 ternyata fail ya Agak sedikit buang-buang waktu sebenernya Kalau fail bintang 3 itu Dan ulti mino disitu bakal save the day Save seorang Zaz Kita liat disini Cloud juga bakal kasih damage areanya Dan gatot tanpa bug disitu hanyalah Bapak-bapak biasa Disini juga antasenanya bakal mati Sama dog noob killer malah Dan gue bakal memenangkan game ini Dengan cukup sempurna guys ya Di awal-awal kalian udah berhasil untuk menangin Di saat late game kalian bisa masih nahan Late game nya kalian bener-bener Ngandalin Vexana sama Cloud disini ya Oke jadi gitu aja ya Itu kayak satu pengalaman gue yang pengen gue share Dan gue udah coba melakukannya juga Dan lumayan berhasil di ranknya bisa dibilang Kalian ratain bintang 2 Pakai Minosun Kayak lengkap item apapun kalian bisa pake Masukin damage magic ke Mino Masukin damage magic ke Valir Mau masukin damage physical Bisa ke Cloud Attack speed sama BG Dragon bisa masukin ke Vexana Dan ya kayak gitu guys ya game play nya Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin like subscribe channel nya Share ke temen-temen kalian Dan gue Bas Klemens Jangan lupa juga nyalain bell notifikasi Supaya kalian ketinggalan konten-konten magic chess Dan analisis game seru yang lainnya Bye bye